Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan mengupdate informasi terbaru seputar mod jadbusit yang akan rilis di tahun 2024 ini ya temen-temen nah kali ini mod yang kemungkinan akan hadir ya yaitu mod jet boost 2 double decker yang menggunakan sosis khania k410 nah untuk modnya ini dari ACK farm dan buat temen-temen yang baru bergabung selamat bergabung dan jangan lupa untuk like komentar dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke temen-temen disini untuk unitnya itu untuk statusnya belum tahu ya namun kemungkinan bakalan sell ya karena untuk caption dari favorit Madiawan yaitu murah meriah gitu ya ya berarti ada tanda-tanda untuk modnya ini bisa sell temen-temen atau free juga bisa jadi kita tunggu saja nanti kelanjutannya seperti apa ya oke disclaimer dulu ini hanya video review ya untuk bodinya gambaran seperti apa nantinya karena mod jet boost 2 ini sebelumnya sudah ada namun untuk bodinya HD nah kalau sekarang itu yang double decker nyata temen karena untuk jet boost 2 ini tidak ada yang versi uhd uhd itu adanya di versi yang jet boost 3 nya namun kalau jet boost 2 itu HDD non HD sama yang shd dan dan juga double decker ya oke untuk penampakan seperti ini tuh cakep ya ini untuk selendangnya itu selendang setra seperti jet boost 2 yang HD atau shd dari ASK FM ya untuk selendangnya itu lalu untuk sasisnya disini sudah jelas ya menggunakan scania karena logonya seperti itu seperti itu terus untuk face nya jet boost 2 ya untuk lampunya cakep ya saya suka dengan lampunya topinya seperti ini tentunya tidak menghalangi dari penumpang ya walaupun topinya itu agak lebar dan juga besar ya dan disini untuk selendang setranya ini besar ya jadi sampai ke bawah ke setranya teks satu gini dulu itu yang menggunakan set bus double decker yang jatuh dua itu yang dipulau jawa kalau nggak salah efisiensi ya dulu menggunakan mercy 2542 kalau masalahnya lalu disini untuk selendangnya setranya seperti ini ya tuh ini selendang setra biasa ya setra 500 top class lalu di bagian deck bawahnya disini ada sleepernya dan juga yang set biasa atau biasanya disebut dengan eksekutif ya atau biasanya top itu juga bisa ya satu-satu biasanya kalau di bawah itu agak spesial di bagian belakangnya ada sleeper ya lalu untuk topnya menggunakan adiputro dan untuk bagian belakangnya karena ini triple axel ya jadi sudah menggunakan tiga sumbu roda tuh jadi ada tiga ya untuk penggeraknya disini menggunakan satu penggerak lalu yang berputar ini bisa dari depan sini dan juga dari belakang sini teman-teman ya standar teman-teman pastinya udah tahu untuk bagian bagasi disini sepertinya automatic ya karena tidak ada tuas atau handle pintu bagasinya enggak ada lalu untuk bagian lainnya saya rasa standar ya ini karena ini gambarnya hanya ada satu jadi kita review satu dulu nanti kalau ada seperti gambar interior atau detail-detail kecil lainnya nanti kita akan review ya dan juga nanti kalau ada in game biasanya Pak klik titung membocorkan di in game nya ya kalian jika ada misal sel saya bisa membocorkan untuk harganya gitu ya tuh jadi seperti ini cakep ya keren loh untuk double-dicker scan nya itu ada beberapa sama pobis ya ada sempati star ada po panda w87 lapa panda w87 itu entah ya antara mercy atau scania pokoknya antara itu ya lalu ada po sempati star itu juga ada teman kalau nggak salah cuma itu ya kalau masalah itu jika temen-temen tahu bisa komen ya kalau sempati star kan itu ada tameng terus ada skyview di bagian atas ya lalu kalau panda w87 double-dicker nya itu juga ada skyview nya temen-temen jadi skyview itu buat temen-temen yang belum tahu itu merupakan produk dari karser adiputro ya ya mengusung yang tema kalau diatasnya itu transparan temen jadi kalau skyview sekarang itu cuma di emergency atau kecil saja kalau dulu tua besar dari depan sampai belakang temen dan itu cukup menarik karena ya di double-dicker itu ada beberapa pobis ya ada pandawa 87 lalu ada sempati star itu ada namun kalau super high deck ada PO putra bahagia lalu ada PO sempati star juga ada ya pokoknya ada beberapa PO ya dan untuk modnya nanti kelanjutannya seperti apa buat temen-temen jangan lupa untuk subscribe ke channel saya ke channelnya Masangga terus channelnya Pak Farid dan juga pantengin terus fanspec dari ASK FM ya di Facebook dan terima kasih banyak buat temen-temen yang sudah menonton video ini sampai akhir apabila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf akhir kata saya beri syaitan channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bujit maninya selamat menikmati